penonton oleh EVOS Legends ataukah bahkan anak-anak Kiosi yang memaksa untuk di game yang ketiga karena kita ingatkan kembali kita bakal coba untuk mengejar rekor 2 juta penonton jadi aku mohon dengan sangat aku Ranger Mas minta tolong untuk anak-anak Kindle, untuk EVOS Family ayo kita pecahkan rekornya bersama-sama bantu share, bantu di like untuk kawan-kawan semua, terima kasih kawan-kawan kita langsung menuju ke game yang kedua Thalia iya ini dia EVOS Legends yang masih bertarung dengan Ararki Kiosi, dimana di arah mid lane-nya kita sudah lihat adanya Wan yang mencoba untuk diganggu aja dengan ADC me Umbrella dari Clay, dan sudah mulai dipantau keberadaannya dari Finn dan juga LJ saling menunggu momentum dari kedua belah pihak dari Little Wonder akan menjadi objektif kali ini yang berhasil untuk diamankan oleh Albert sejauh ini, masih bisa diamankan gold-nya lebih karena Ararki Kiosi, Ranger Mas oke, dan bahkan ini ada salam dari Jepang penonton kita bukan hanya di Indonesia dari Vicky Aulia Ramanda dari Jepang langsung Flameshot dari Deden Bogor berhasil menambahkan First Blood oh my god Deden from Bogor lagi-lagi berulah dengan satu-satu Flameshot-nya Thalia mendapatkan First Blood dan lihat bagaimana Ejector kali ini mencoba untuk dilontarkan untuk divaktif tapi Ararki berhasil mendapatkan LJ-nya gak bisa kemana-mana begitu pulang dengan adanya R.E.K.T mencoba untuk menyelamatkan diri dengan adanya Battle Mirror R.E.M.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.R. merhasil mengkocek permainan dari team Ararki Ossy dan bahkan para pemain dari team Ararki Ossy mereka tidak menarik terlalu terburu-buru bahkan LG melembar seorang bangsi dari top lane sana mencoba one by one situation damage yang diberikan terlalu sakit dan bahkan di sisi lain Ararki Ossy irmang untuk mendapatkan satu buah Tartal yang terhormat Uranus memberikan informasi dari Ultimates kalau misalnya Albert sudah memulai menuju ke arah Tartal yang takut air kali ini tidak ada kontes sepertinya untuk team Ararki Ossy mereka memilih untuk menahan karena mereka sadar EVOS Legends tidak memiliki power pick cukup tinggi di arah early nya Iya masih mencoba untuk langsung di invite aja kali ini dari Vinyang Tapi langsung dibalasi dengan ada satu more work for play Vinyang yang melakukan inisiasi justru dia yang harus menerima punishment Sangat disayangkan Walaupun demikian EVOS akhirnya bisa untuk membalaskan 2 untuk 1 Tapi sementara itu lihat orang kursanya dicuri oleh versi Dan kali ini versi mencoba untuk langsung ditumbang Tapi Clay di sisi lain cukup sekarang Dan LJ menolong keberadaan dari versi dipulangi Jangan sampai terlalu overextend Bahaya bisa di pick off oleh RR Keyhole si Ringer Mas Masalahnya lihat Art of Tivory nya miss kali ini RRK di kehilangan stack nya Dan harus mundur terlebih dahulu Memang sulit untuk seorang Clouder di early game Tapi untuk kali ini R7 di arah bottom lane Memberikan pressure yang cukup keras melawan seorang anti-match Dan bakal di tengah sana Lihat Finn PYN bersama dengan Clay Dan dari Bogor masih melakukan satu buat terorat Lagi dan lagi versi hilang Purple bump nya hilang Oh my god Bangal ditukar dengan suara R7 menuju ke arah belakang Dan belum berhasil di pick off Arar Geoshi mengamuk Versi sudah tumbang 2 kali Versi butuh pengawalan ketat dari tim EVOS Legends Sepertinya Thalia Iya versi butuh ditemani dan lihat bagaimana dari RKT nya dia dipukul mundur Karena sudah ada Sin dan juga Albert yang ingin menghabisi semua golf shield nya Ditambah lagi kali ini mereka mencoba untuk merontokin satu auto taratnya Tapi tidak ada minion yang mendukung dan otomatis Sin Mencoba untuk langsung melakukan cutting minion di arah top lane dan blazing duet di sisi lain Sudah dipop up oleh Cloud nya untuk mendorong Leaning wave minion nya di arah tengah Dan mau gak mau Harus lebih bertahan lagi dari Arar Geoshi bermain defensif Karena hampir saja Itu kalau dipaksain takutnya bisa hilang GOSI taratnya oleh EVOS Legends Oke R7 Nogos terakhir dikeluarkan Anti-Match memilih untuk mundur terlebih dahulu Ada Bang Sinti lebar kembali Dengan anjing terdaat sama Bobo Force Masih mencoba bertahan Hingga Wafat tak dikeluarkan Dan bakal polis Sampai naflexion Again and again Dreaded from popcorn Berhasil membuat satu poin dari LC Lagi 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 Deden berulah Land of Dawn gelisah Flameshotnya membuat Deden beras Sebelumkan poin dan free turtle For Arar Geoshi Wow ini udah dapet satu turtle Objektif lagi dari Arar Geoshi Gak heran di menit kita yang keempat kali ini Menuju menit kelima Sudah terlihat Perbadan networknya Dan di sisi lain RKT mencoba untuk mendapatkan Pudi-pudi goldnya Dan tire range-nya miss RKT masih bisa untuk melakukan dos Tapi volume star moonnya kali ini Terkonek RKT langsung melakukan battle mirror image Untuk defensif Tapi gak bisa Sini langsung ke diving dari War Perpulation Hanya untuk nge-slow Pergerakan dari Finn Finnnya justru masih bisa bertahan Di arah bottom lane Dengan sehat Ranger Mas Oh my god Luar biasa permainan dari seorang RKT Melakukan cutting Tapi ternyata terprediksi Dan sebenarnya Yang miscalculationnya adalah Tidak adanya informasi Dengan ada scene Menuju ke arah bottom lane Itu yang misinformasi Yang bisa kita lihat Karena Rek Dia pede banget Bisa menghindari Terrence Karena dia punya Satu bapu revive Dan bahkan Dari tengah sana Dari versi Sebelum memancing keributan Albert bakal menjadi pilihan Anti-man skedive Terlalu dalam Tapi Albert tidak peduli Apapun yang terjadi Ada R7 Knock on strike Dikeluarkan Anti-man skedive Bakal coba mundur Setupu revive Sudah di pop up Yang membuat Anti-man skedive Kayanya Bakal harus coba Kembali ke landingnya Yang sudah hilang Satu buat turret Kali ini Thalia Iya sudah hilang Dan ditampak lagi RKT-nya Kali ini ternyata Harus ditumbangin lagi Oleh RRK Hosiwan Mencoba untuk dikejar Tapi di sisi lain Scene mencoba untuk Dibalaskan aja Dan Scene cukup sekarat Langsung aja dibuka Reward reflection Tapi di sisi lain Wannya Justru harus di pick up Dan bahkan 2 double kill Berhasil diamankan Oleh Albert dengan Lanslotnya Ditambah kali ini Objektif lagi Dari RRK Hosi Mereka gak mau Sampai terulang Di game yang pertama Kehilangan objektif Kali ini mereka Mau ngebalesin Evose Legends Sering dermas Oke 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 RRK Hosi Mereka di menit yang ke-6 Mendapatkan poin tambahan Tapi ternyata Di sana Atimates Masih bisa mundur Gak mau memaksakan keadaan Hingga Overton Telah ditahan begitu saja Dari seorang Clay Diden from Bogor Bakal coba untuk melihat Akankah ada potensi Menuju ke arah turtle Yang takut air Melihat potensi akan hal itu LJ di depan sana Mereka bener-bener menjaga Pergerakan Karena VN mengekan dengan baik LJ gak mau lagi Ngelepasin pandangan Atas seorang Versik Karena 2 kali Versik terpik off Itu membuat LJ Sepertinya harus Wanti-wanti Pergerakan dari VN Apa yang terjadi Warna debulah Dibuka VN tak ada dikeluarkan LJ di depan Pergerakan dari VN Anti-manage Dan tidak ada lagi Warna manipulasi yang Sama-manage Pergerakan dari Bangsin 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 Sepertinya dia harus Mundur kembali Dengan tartelan diamankan Seorang Albersik Tukar dengan 2 orang Itu bukan hal yang baik Kerugian dialami Aran Kihoshi Dan bahkan Keuntungan atas E-Force Legend Sekalian dipastikan Clay Satu kali damage Belum berhasil Ditancapkan kembali Karena ingat Karina Ini jangan sampai Terpik off Terpik off lagi Ini tandanya 4 poin kill Untuk Aran Kihoshi Iya jangan sampai Karinanya bisa diculik Apalagi Versik Sekali ini ya Jungle-nya Bagi E-Force Legend Jadi jangan sampai Harus bermain Lebih hati-hati lagi Dan aku gak lupa Gak ada capek-capek Buat ngingetin Para penonton di rumah Ajak teman-teman Kalian Semua saudara Mantan pacar Semuanya ajak Untuk ramaiin El Classico kita Dan lihat Bagaimana dodge Dari one-nya Karan Raja Masih bisa dihindari Dari one-perculation Bahkan Ngeselau banget Lainnya tumbang Bersama dengan Adanya double kill Versik Oh versik Mendapatkan dua Pemain dari RR Kihoshi Dan RKT Di sisi bottom line Justru masih bisa selamat Dari kepuran Esmeralda Sin Ranger Mas Oke Ternyata RKT Ter-baiting Bang Sin Terpancing Dengan RKT Lihat berapa Pemain dari tim RR Kihoshi Mereka tidak ada yang bisa Mengawal sama sekali Albert Melihat keputusan itu Untuk mendapatkan Satu buah aturan Masih didapatkan Bang Sin Bersai berpadi Bang Sin pun harus Tidak ada lagi Satu buah poin Untuk tim RR Kihoshi Dan bahkan Bang Sin ditukar Dengan satu buah Two red meat Karena Bang Sin Sepertinya ter-baiting Melihat Suara RR KHT Yang lembut Lemah Gemulai Dan sangat imut Di arah bottom line Opung Wawa Iya itu permainan Yang manis Dari Evos Legends Karena memang mereka Lagi butuh momentum Di early-nya tadi Bagaimana pergerakan Dari Clay Bersama dengan Finn Dua pemain ini Ketika dikombinasikan Selalu bisa mendapatkan Pemain dari Evos Legends Tapi semakin late game Sih RK Hoshi juga Jangan sampai kepancing Jangan terlalu dalam Untuk masuk ke dalam Teritori dari Evos Legends Karena mereka bisa Membalikan keadaan Dengan adanya LJ Satu buah ejector Yang ngebalikin Semuanya Dan dari item buildnya Demon Hunter Sword Golden Staff Untuk Rack Apakah sudah waktunya Dia melakukan team fight kali ini Raja Bas Oke Tyron Reds Lalu dikeluarkan Berhasil mendapatkan Anti match Langsung hilang Begitu saja Dengan berstep yang diberikan oleh Deden from Bogor Clay Kali ini masih coba untuk Memantau dari sisi belakang R7 bakal menunggu momentum World manipulation-nya ditutup Informasi telah diberikan Team fight kali ini Bakal coba dipaksa oleh Tinarah Kiyoshi Karena mereka sadar 4 versus 5 Dipaksa ke arah belakang 1 World manipulation Karena tapi Maka Tyron repatch-nya Nggak kena siapa-siapa Menuju ke arah suara versi Versi dipilihan utama Versi harus done Versi ke tempat-tempat panjang Dan bahkan Shadow didapatkan Dua hilang Membuat Infos Legend Harus sabar Dengan kehilangan Lord yang pertama Opung Ya ini Finn Luar biasa banget Zodinnya Dia dengan Tiran Defense Tiran Rage-nya Juga belum lagi kerjasama Dari Clay Dua kali Flamishot Belum lagi juga Adanya Yin-Yang Converter Yang dilakukan oleh Clay Tadi membawa RR Kiyoshi Kali ini mereka mendapatkan Semua yang diinginkan Dari early gamenya Early Pressure RR Kiyoshi Turtle-nya dapet Terus juga Lord-nya tadi dapet Hampir tidak ada yang bisa diinginkan oleh Evos Legend Sekarang lanjut mas Oh World Manipulasinya dibuka Bertertangkap di dunia Termanipulasi Tapi ternyata Masih bisa selamat Karena garis finishnya Di ujung sana Yang bukan Green Light Red Light Tidak Tidak begitu Tidak begitu Hampir saja Dan bahkan Lihat kita sudah menyentuh 1100 Eh 1100 129.000 Penonton El Classico Banda tepuk tangannya Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Ke arah para pemain dari Evos Legend Dan Lord-nya Kali ini sudah mencoba Untuk ditahan dengan Ada yang anti-match Dan juga LG Dipantau saja Dan sudah ada tabrakan Dengan ada yang satu Buat RR Revenge Dan juga Pongcing Baru War Peripulation Kali ini sudah Langsung di-open Cukup sekarang Dan Clay-nya harus ditumbangkan Tapi di sisi Line-line bagi Prover 6-nya Bersebut dengan Ada yang LG Mencoba untuk Mempukul mundur Para pemain dari RR Kiyoshi Dan bahkan Lord-nya Masih bisa ditahan Tanpa adanya Inhibitor tarat Yang pecah Dari Vos Legends Ringer Mas Ini dia tahu Mereka sudah lihat Posisinya Tertarat RR Revenge Berhasil mendapatkan Dua Tidak dipolo up lagi Asa mau mendapatkan Albert Van Bajuan Situation Dan Pak Kedamuk Kepomah Bertarung tersatu Begitu saja Bang Sina akan hilang Kali ini Mencoba belakang Ternyata PIN yang hilang Atimez Masih mau lebih R7 Dengan jabnya Masih bisa mundur Para pemain dari Tim Arar Kiyoshi Mereka kehilangan Albert Dan juga PIN Ditukar dengan Wan Dan juga Versik Di sini Pertukaran Bisa dibilang Adil Adil enggak Tapi Blancing Gwet Telah dikeluarkan Berhasil mendapatkan Satu bapak Pemba RKT masih mau lebih Lihatnya bisa diberikan Terlalu sakit Mabu Atara Kiyoshi Seperti akan Tari mundur Untuk Retreat Retreat Dan Retreat Talia Harus lebih sabar lagi Setup ulang Tapi sudah ada Asa Pemba Force Dan LJ mendapatkan Momentumnya Satu orang Berhasil di eject Tapi sayang sekali Tidak Ada yang berhasil ditumbangkan Karena R7 Masih terlalu tebal Sebagai seorang Pak Kito Menjadi frontliner juga Bagi RRK Kiyoshi Tapi di sisi lain Lihat bagaimana Anti-match yang diculik Justru dia yang harus ditumbangkan Satu player Kali ini hilang dari Evo's Legends Empat tahun lima Mau enggak mau Evo's Legends harus bermain Lebih sabar lagi Menunggu akan hadirnya Anti-match kembali Untuk regroup Dan membantu Sebagai frontliner Bagi Evo's Legends Ranger Mas Oke selama masih ada Deden From Bogor Yaitu Clay Dia sih kalau mau maksa Untuk ke inhibitor Masih bisa At least dapetin Satu poin Tapi kalau misalnya Mereka gak mau Mereka tinggal tunggu Mundur lagi Mereka bakal menuju ke arah Lord Dan bakal lihat Ejector ke arah belakang Finbacom jadi pilihan Damage diberikan Pog damage sedikit Tapi lihat Ketika Erector yang melihat Ada payung Deden From Bogor Dia langsung mundur Ke arah belakang Karena burst damage Yang besar Dan Ararchio sih Harusnya udah sadar Hal itu Dia udah harus Ngejaga seorang Clay Karena Clay Adalah sumber deal damage Yang besar banget Di late game Albert memang besar Albert adalah core nya Albert dan juga jungler nya Tapi lihat Mencoba di pasar Daranat dikeluarkan Dari seorang ultimate Masih bisa bertahan Kombo dari Clay Sudah tidak ada Lihat Devos Legends Memancing kerimutan VN di depan sana Harus meninggalkan flicker Dengan konsil Di belakang sana Dan bahkan Bangsin mendapatkan Satu popen tambahan Masih ada Satu popen ripen Tertangkap di world Padipu Legend Ararchio sih Kehilangan Bangsin Hampir saja mereka Kehilangan Albert juga Tapi ternyata Perhasil mundur Ketika Bangsin hilang Menunjukkan alert Yang kedua Ketika Lima Empat Tiga Dua Satu Selamat Datang Bapak lord yang terhormat The Land of Dawn Selamat Sudah datang lordnya Dan kali ini Empat lawan lima Sebentar lagi Bakal kita saksikan Antara Evos Legends Dan juga Ararchio sih Dimana versi bersama Dengan adanya Anti-match Mencoba untuk Mencoba Cicil Ke arah lordnya Akankah dilakukan Kontes Karena sudah ada Finn Dan juga R7 bersama dengan Clay yang memantau Pergerakan lordnya Tapi sudah ditabraki Dengan adanya Satu buangan Satu popen Kali ini Dijek terpula Dari kubranya Dan dipalas Dengan adanya Paral revenge Tapi ternyata Gak bisa Tara rage nya Walaupun terkonek Belum berhasil Untuk mempick off Satu pemainnya Tapi LJ sudah hilang Hal ini dari Albertnya Mencoba untuk dikejar Menjadi target utama Bagi RKT Dan juga Verde di sisi Limpang sih Sudah hadir Lenggan ada satu Paling tar Mencoba mengincar Karena versi Tapi justru dia Dipalasin dengan Ada RKT R7 bersama Pula juga harus Tumpah 4 pemain Penyisakan Albert Sendirian Albert gak bisa Apa-apa Dan otomatis Lordnya Bakal diamankan Oleh teman-teman Dari Evos Legends Ranger Mask Almos Dan ternyata Enggak berhasil Albert kali ini Harus tumbang Dan Wipe off Evos Legends Berhasil memboleh out Dibara Kiosi Dan ditambah dengan Satu buah Bapak Lord terhormat Kita sudah menyentuh Seribu Satu juta Dua ratus Tujuh puluh ribu Penonton Susah banget ya Kalau lagi Ngehat gitu Ngeliat angka Hampir Seribu Satu juta Tiga ratus Kita gesya Jadi please Dikit lagi Tujuh ratus ribu orang lagi Mari kita menonton Mari kita pecahkan Rekor dari leg Yang pertama Tapi lihat Kita bakal di Leg yang kedua kali ini Ararki Hoshi Berbanding terbalik Mereka berada di posisi Yang tidak baik Mereka kehilangan Satu Buah Tujuh ratus tengah Mereka kehilangan Lord dan Lord Dikawal oleh seorang RKT Tau ya Ya udah mulai dikawal aja Dan lihat bagaimana Aksi zoning dari Anti-Match Sudah memasuki Menit ke-16 Anti-Match Sudah cukup tebal Dia sudah menjadi Frontliner Yang tahan Banting Ionic Ace-nya Terus-urusan Di pop up Oleh Anti-Match Mempukul mundur Para pemain dari Ararki Hoshi Dan bahkan Lihat Lord-nya Masih cukup full HP-nya Masih sehat banget Dan bakal langsung menabrak Ke arah inhibitor Taret milik Ararki Hoshi Di sisi lain Anti-Match Mencoba untuk menahan lagi Di sisi depan Ranger Mas Oke Lord Kalau coba dihindari Albert dengan Ting-ting-ting Bukan bermain Bukan biskuit Kali ini belum berhasil Mendapatkan apapun Di tengah sana Indipitor sudah hilang Yara bottom lane juga hilang Udah mulai ompong PN di depan Dan bahkan Persing di pukul mundur Seorang Vaxin Mencoba untuk memberikan Perlawanan Anti-Match Maka coba mundur Albert cuma bisa Ting-ting-ting Kekelirian Dan Ward Padipul Legend dibugakan Api di tengah Tyronet dikeluarkan Satu udah hilang R7 kali bersama R7 yang harus Pukul Dede Propokor hilang Dan Albo swipe on Ini pencana Ararki Hoshi Agar kehilangan Seorang Albert Tapi ternyata Albert Bersama dengan Yang menampakkan Immortality Wither Trudgeon Dan Wither Trudgeon Dan begitu saja Hilang dua Legend mendapatkan Satu mau wipe out Tapi lihat disini R7 versus everybody Agar ke Elklasik oleh kedua Dibendangkan oleh Immortality Legend Masih kemampu bertahan Menunggu momentul Ejector dikeluarkan Menuju ke arah luar Menuju fokus ke arah base R7 punya kena kontrak Dan dia membukul mundur Minionnya Perlakuan yang luar biasa Bagus Tapi R7 gak bisa Membuat pajak Dan wipe out This is Raja Hutan Pemenangkan pertandingan Di leg Yang kedua Immortality Mengaum Rrrrrr Dibendangkan pertandingan E-Frost Legends 2 Kosok tanpa balas Dari E-Frost Legends 2 Dari 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 Dari